Intro Pebulu tangkis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting gagal meraih juara di BWF World Tour Final 2022 setelah tahluk dari pebulu tangkis Denmark, Viktor Axelsen. Ginting harus kuas menempati posisi runner-up setelah kalah 2 game langsung dari Viktor 13-21 dan 14-21. Pada game pertama babak final BWF World Tour Final 2022, dua pebulu tangkis yang berhadapan, Viktor Axelsen dan Antoni Sinisuka Ginting langsung menyuguhkan permainan reri panjang. Sayangnya pada game ini Antoni banyak melakukan kesalahan sehingga tertinggal 6-11 dari Viktor Axelsen. Antoni Ginting coba mengejar ketinggalan angka dengan mengirimkan bola tinggi yang dijawab Viktor Axelsen dengan smash tajam. Antoni Ginting coba meladini smash Viktor Axelsen dengan permainan yang sama. Sayangnya smash Antoni Ginting justru membuat pebulu tangkis Denmark untuk memenangi game pertama dengan skor 21-13. Pada game kedua, Antoni Ginting mencoba membalas kekalahannya dengan permainan agresif berupa smash-smash keras. Namun, smash keras Antoni belum bisa menembus pertahanan Viktor Axelsen yang punya pertahanan kuat. Sebaliknya, permainan manekan yang disuguhkan Antoni malah membuat Viktor Axelsen unggul jauh. Sebuah smash keras Antoni yang membentur net malah membuat Viktor Axelsen kian nyaman dengan posisi perolehan poin 11-3. Frustrasi seluruh pemainan yang diterapkan sukses derdan Viktor Axelsen, Antoni terus menggempur pebulu tangkis peringkat 1 IBF itu dengan smash-smash keras. Namun, upaya Antoni Ginting malah berbuah kesalahan dan membuat Viktor Axelsen unggul dalam perolehan poin menjadi 15-6. Sejumlah kesalahan yang dibuat Antoni bahkan sempat membuat Viktor Axelsen unggul 10 angka dari Antoni dengan skor 18-8. Antoni Sini Suka Ginting akhirnya harus mengakui ketangguhan Viktor Axelsen di game penentu ini dengan skor akhir 14-21. Mereka memang harus lebih sabar lagi juga, tapi dalam kondisi ini, tadi coba buat main rally juga, maksudnya lihat juga kan kemarin lawan Kodai dan Vandai juga agak gaing. Cuman ya kurang bisa berjalan dengan baik sih, maksudnya waktu mau coba rally banyak marah out di belakang, terus juga potongin di situ, jadi biar. Dengan hasil itu, Antoni Sini Suka Ginting harus puas berada di posisi runner-up, sedangkan juara BWF World Tour Final 2022 di raih Viktor Axelsen. Jangan lupa ży